Hai guys welcome back to my channel dimana kali ini biasanya kan saya review tuh ada teknologi ada device ada service dan lain-lain dan kali ini saya mau mereview makanan ya berhubung saya memang tipenya adalah tukang makan ya makanya nggak bisa terhindarkan lagi dari yang namanya lemak oke sesuai janji saya akan mereview makanan-makanan yang saya baru saja dikasih jadi sebenarnya ini makanan kan mungkin sudah banyak yang biasa makan atau mungkin banyak yang sudah mengetahui karena juga eh apa namanya pengusahaannya juga banyak tapi untuk kali ini saya akan mau mereview Hai tadaaa dan tadaaa si eh oke ini namanya eh kemana dulu ya Oke ini deh ini cia mua mua kayak mua nih ini namanya gepuk nyonya karwati karwati ini aslinya dari nyonya karwati ini aslinya dari Ciajur atau Jawa Barat ya mereka telah membuat varian makanan yang berdasarkan daging-dagingan daging ayam daging sapi dan olahannya itu rata-rata tidak dibuat menjadi gepuk dan abon disini saya di provide tiga tapi bukan berarti saya ini doang ya tiga tipe yang satu tulisannya gepuk sapi cianjur berarti ini tapi di dalamnya ada cabai-cabainya gitu bro tuh lihat nggak cabai-cabai jadi kayaknya pedes ini juga gepuk sapi cianjur nah possibility-nya ini kayaknya sih yang versi manis doang ya Oh ya rasanya tuh ada manis pedes manis doang dan ada ayam ayam pedes dan ayam manis pedes ini ini nggak tahu yang mana yang yang sapi mana yang ini apa ya ini asli oke di sini ada yang tulisannya gepuk sapi ini juga gepuk sapi ini gepuk asli jadi mungkin dasar bahan yang basarnya adalah asli oke I'll be back with eh sorry gue liatnya kesini ya oke I'll be back with a plate of nasi right bahan-bahan yang perlu Anda siapkan adalah satu piring nasi satu buah sendok makan dan mau yang mana dulu saya mau yang mana aja oke ini kita coba dulu yang gepuk asli oke smells good jadi atasnya tuh ada bawang-bawangnya gitu guys dia bukan bukan gepuk potongan ya tapi gepuknya gepuk suwir kelihatan nggak sih nggak ya kelihatan ya gepuk suwir gitu oh sapi juga maybe jadi bentuknya begini teksturnya lembut banget ya lembut bukan yang kasar kering gitu kering-kering gitu tapi ini yang empuk banget coba kita nyobain langsung lumer di mulut oke jadi kita coba dulu seperti ini maklum enak oh yang asli ini yang ada tulisan asli ini ada sedikit lada-ladanya jadi agak pedes-pedes bukan pedes capek ya tapi pedes lada ada plus enak ini juga oke oke hmm itu kalau gue makan pes nasi jadi mungkin teman-teman disini nggak butuh juga nauk luk yang lain atau kalau mau dicampur dengan yang lain misalkan seperti kemarin ya saya makan gepuk pakai telur ceplop gitu atau mungkin makanan yang kira-kira mix and match lagi oke kita coba langsung saja maksudnya nggak tanpa nasi enak enak juga jadi memang akan namanya saya orang Indonesia dan Sunda ya jadi sukanya apa aja disikat oke bentuknya atau ukurannya adalah segini 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 ya mungkin sekitar 6 sampai 7 cm dengan tingginya adalah mungkin ini sekitar 3,5 atau 4 cm jadi packagingnya maksudnya diisinya tuh full banget padat ya jadi mau diacak-acak adut sebanyak apa ya itulah kata untuk sepiring nasi seperti ini kita cuma perlu mungkin mengisi seperdelapannya saja dari yang paket sebesar ini atau juga sebenarnya mereka mengeluarkan varian dengan yang mode wadahnya ini agak kotak gitu segera apa ya bentar ya nah jadi ini yang paket umumnya dan ini yang biasanya versi kecilnya versi mini jadi kalau misalkan mau di sosmed mau di INGIG atau mau di mana-mana ya ini ada yang paket besar eh sedang ini sedang lho dan paket sorry paket besar aduh ada lada sedikit ini saya beli sendiri dan mereka juga mengeluarkan varian yang lebih besar sedikit dari ini jadi mungkin sekitar tambahan segini ya untuk range-nya bermacam-macam ada aduh tumpah dari mulai sekitar ya sekitar 30 ribuan lah oke itu barusan aja gue review yang versi gepuk asli gepuk asli oke kita coba sekarang gepuk asli juga eh sorry gepuk sapi nah yang tadi entah ayam entah sapi bentuknya begini uh lele ada agak-agak cabai-cabainya gitu ya ini gua ikutin bini gua nih ngomongnya cabai-cabai sama-sama tetep kering ada bawang-bawangnya gitu di atasnya sorry ya gua gak biasa pake senok sebenernya jadi gua pake senangan aja ya ya terserah-serah masing-masing jadi ada butir-butir cabainya cabai-cabai biar mungkin biar agak pedas jadi kalo gua compare kayak yang tadi itu kan manis pedas eh sorry manis agak pedas nah ini manis amazingly manis nah baru ada di belakangnya agak pedas tapi sama-sama enak dan sama-sama kering mana lebih kering kering-kering ukurannya sama ada yang kecil ada yang kayak gini dan ada yang lebih besar harga variatif tergantung daerah dan mungkin coba diperhitungkan dengan ongkirnya ya yang gua suka dari produk-produknya dunia karwati ini adalah mereka dibuat by order rata-rata kalo di ini ada yang pre-order walaupun mungkin mereka tidak mencantumkan pre-order tapi pada pada intinya mereka akan pre-order kenapa walaupun 1 atau 2 hari durasinya tetap mereka pre-order karena mereka membuatnya secara dadakan jadi mereka ingin bahwa produknya yang keluar itu fresh nah kalo misalkan memang temen-temen mau nyimpen atau lah kok udah baru 5 hari ya berarti lu salah nyimpen ya oke itu tadi jadi manis pedes yang tadi manis pedesnya lada kalo ini manis pedes pedes cabai kalo tadi pedes lada tapi tipis banget ya gua emang suka suka yang pedes-pedes selera gua yang pedes-pedes tapi boleh gua bilang bahwa apa namanya yang ini jauh lebih pedes tapi gak sepedes banget untuk yang suka selera pedes mungkin lebih cocok sih kalo yang tadi itu buat orang yang normal pun maksud saya bukan ngebeda-bedain ini ya maksudnya kalo mereka yang tidak terlalu suka pedes tapi suka sensasi gepuk yang agak-agak lada nah itu belinya yang begini gepuk asli ini menurut saya dan kalo yang suka agak pedes manis seperti ini disini sayangnya memang tidak dicantumkan ini pedes manis atau gimana ini oh sorry disini sih ada tulisannya rasa normal gak keliatan ya fokusnya gak dapet ya rasa pedas yang tengah dan rasa ekstra pedas but mungkin mereka lupa karena agak sometimes katanya buru-buru waktu saya mau pesen online sendiri pun saya juga nanya ini kan gak bisa sebegera ya karena mereka harus bikin dulu diproduksi dulu jadi pagi terima order atau malam terima order atau pagi terima order baru mereka bikin belanjaan terus pagi terus sore atau malam itu mereka baru selesai dan baru di send pada malam harinya jadi terjaga banget untuk ke tingkat freshnya ini saya terima sekitar 2 hari yang lalu dan rasanya tidak berubah seperti yang baru ya oke kita move yang ketiga ini hmm tulisannya kepuk sapi juga hehehe gak ada tulisan antara normal pedas dan ekstra pedas but let's check this out oke tampilannya sama wuh pasti menggugat selera ya nah sepertinya nih kalau yang ini nih sepertinya saja nih Masya Allah enak banget kan ini fokusnya susah bener ya kayaknya ya gitu deh pokoknya maaf ya ini bukan mirrorless jadi ini lebih agak lebih basah dikit dikit dan tidak ada cabai-cabainya jadi mungkin ini sifatnya lebih ke normal oke i can see this jadi mungkin mereka ngebedain dengan warna tutup bisa jadi yang kecil ya yang biru ini namanya yang normal jadi gak ada sedikitpun rasa pedasnya manisnya tetap ada manisnya itu bukan manis yang bikin diung apa ya maktek gitu ini pas manis asin gurih pas luar biasa lalu nah yang pertama tadi kita coba which is ini ini yang manis pedas jadi cabai-cabainya gak kelihatan biji-biji cabainya maksud saya gak terlalu kelihatan i can see that jadi manis pedas lada pedasnya pedas lada ya dan yang terakhir tada manis ekstra pedas eh kesini lagi aduh sorry gue gak bisa lihat manis ekstra pedas ya mungkin nanti ya agak sedikit di kembangkan lagi ya nah warnanya juga begini ada kelihatan banget nih cabai-cabeannya hmm manis pedas terasa kalau buat saya mau makan yang manis mau makan yang manis pedas atau manis ekstra pedas itu biasa aja jadi mungkin buat temen-temen yang mana ya oh ini reviewer yang tidak suka pedas boleh ambil yang warna biru sorry dan untuk yang suka ada sedikit sensasi pedas ambil yang warna mana sih tulisannya hijau dan untuk yang suka pedas ambil warna pink atau pesan sesuai selera hmm harga bisa saya bilang ini di sekitar 30 ribuan atau mungkin tergantung daerah mereka juga memproduksi panganan camilan oh sebelum kesana jadi gini mereka ini membuat berbagai macam variannya dengan tiga mereka membuatnya dalam bentuk fresh dan mereka juga membuat varian-varian lain ini juga produksi nyonya karwati gambarnya aja dulu gitu ya nah ini dia abon ini tulisannya apa sih abon ayam nah ini dia abon ayam nyonya karwati oke oh harganya oh ini ada expire nya ya 2020 bulan 5 tahun 2018 jadi saya masih punya sekitar 3 bulan 3 minggu lagi untuk gak expire wala warnanya menarik ya coba dulu soft banget bos soft banget jadi empuk-empuk gimana gitu ya layaknya abon lah cuma kan abon itu kan ada yang kasar ya kalau itu halus banget hmm gak terlalu manis manis dan kuris kalau kuris saya ya agak hati-hati juga temen-temen di luar sana itu di luar sana itu di luar sana itu banyak juga beredar yang produknya koak alias pang oops tapi kalau di indonesianisasi jadinya koak segitu ini saya ngambilnya kalau yang besar ini ngambilnya ini jujur aja nih segede begini saya sudah kasih makan sayangnya dipakai untuk berdua itu makan tiga kali dan belum habis tergantung dari sebanyak apa kamu makan seberapa doyan kamu sama jari seberapa doyan kamu sama gepuk dan temennya apa aja oke kalau saya saya akan makan ini dengan mungkin taburan sejenis cabai bubuk gitu yang udah ada berbumbu boleh dengan telur ceplok boleh dengan telur atau mungkin dengan nasi lalap sambal terasi yang pedes atau non pedes agak manis sedikit dicampur dengan tiga ini atau salah satu dari yang temen-temen suka itu boleh juga mungkin mungkin kalau yang kecil sih sekitar 20 ribuan mungkin ya harganya ya 30 mungkin yang agak sedang dan mungkin yang agak gede itu kalau gak salah mungkin ya mungkin sorry 40an jadi varian lainnya juga ada yang lain-lain ini saya gak yakin ini buatan karwati atau bukan ya mungkin bukan oh bukan sorry itu tidak termasuk dan oke daya tahannya sudah jelas tadi ya beberapa beberapa hari dan beberapa bulannya beberapa minggunya dan untuk Astagfirullahaladzim jatuhkan kamu jangan bergerak tiga ini ulang lagi deh untuk penyimpanannya itu kalau di statement dari si penjual itu dua minggu di luar atau tiga minggu di dalam kulkas kalau di dalam freezer saya gak recommend karena pasti dia akan jatuhnya lebih keras sebenarnya sih gak akan lebih dari satu minggu pun mungkin gak bakal gak bakal tetap ada ya karena enak banget coy alright nanti kita segitungannya dulu review dari saya please like and subscribe jangan lupa untuk menonton video-video saya yang lainnya yang juga mungkin tidak nyambung dengan makanan karena saya tidak selalu nyambung dengan makanan tapi bisa jadi saya mereview perjalanan saya saya mereview tentang kendaraan saya mereview tentang smartphone laptop kamera or something else oke segitu dulu dari saya stay tune and bye bye terima kasih terima kasih